Ada yang pernah menonton film Lucy? Dalam film fiksi ilmiah tersebut, kita diajak membayangkan jika manusia mampu menggunakan 100% kapasitas otaknya. Karena menurut beberapa teori yang berkembang, manusia hanya mampu menggunakan 10% dari kapasitas kemampuan otak kita. Teori tersebut juga mengatakan potensi dari otak manusia jika memang mampu menaikkan kapasitas kemampuan otaknya. Seperti mengontrol ribuan bahkan jutaan informasi per detik. Atau melakukan sebuah hal yang mungkin bagi kita tak masuk akal, seperti telekinesis dan lain-lain. Dalam film tersebut juga dibicarakan kehidupan di bumi yang telah terjadi selama miliaran tahun. Namun kita masih tak tahu harus diapakan hidup kita ini. Sungguh sebuah kalimat yang sangat filosofis untuk merangsang seseorang memikirkan mengenai eksistensinya dan apa tujuan dari eksistensi tersebut. Hal tersebut dijawab dengan sebuah hipotesis oleh Profesor Samuel Norman yang diperankan oleh Morgan Freeman dalam film tersebut. Dirinya mengatakan bahwa sejak awal terjadinya pemisahan sel utama, tujuan dari sel tersebut adalah membagi informasi dengan sel lain, yang kemudian begitu seterusnya hingga satu sel mati dan digantikan oleh sel lain. Menurut Profesor Samuel Norman, hal tersebut dapat dijadikan sebuah rujukan utama dari eksistensi sebuah kehidupan, yaitu mewariskan sebuah informasi. Namun, apakah benar hal tersebut adalah tujuan atau makna dari sebuah kehidupan? Jawabannya belum tentu, karena seperti yang saya utarakan tadi bahwa hal tersebut hanya sebuah hipotesis. Kembali ke topik utama mengenai film Lucy, saat Lucy mengetahui tujuan utama dari kehidupan setelah dirinya menghubungi Profesor Samuel Norman, dirinya ingin mewariskan pengetahuan yang dimilikinya, dimana saat itu dirinya sedang mengalami pelonjakan kapasitas kemampuan otak yang drastis menuju 100%. Untuk yang mungkin belum menonton filmnya, Lucy dapat melakukan hal tersebut karena narkoba bernama CPH-4 yang disembunyikan dalam perutnya bocor, saat dirinya dipaksa melakukan sebuah pekerjaan oleh Mr. Han menuju Eropa untuk mengantarkan narkoba tersebut. Oke lanjut ke alur utama saat Lucy bertemu dengan Profesor Samuel Norman. Disinilah sebuah hal menarik terjadi yang akan menjadi topik utama dari pembahasan kita. Lucy bicara mengenai materi yang dapat dengan sangat amat mudah rusak dan diperbaiki kembali, saat manusia benar-benar dapat mengontrol kapasitas otaknya, dimana sebuah sel dapat tumbuh, mati, dan tumbuh kembali di waktu yang sama. Karena jutaan bit informasi yang membantu pembentukan tersebut mengenai apa yang harus dilakukan. Agak rumit ya, intinya Lucy ingin mengatakan bahwa materi bukanlah segalanya. Materi tubuh yang dapat kita sentuh dan melihat ini hanya sebuah hal yang fana atau ilusi. Ia menambahkan bahwa satu tambah satu tidak akan pernah menjadi dua. Angka dua hanyalah pembentukan sel dan bit informasi dalam kepala kita untuk menentukan bahwa hal tersebut adalah angka dua. Sama halnya dengan hal-hal lain di dunia ini. Semua hanya hasil pengesahan pikiran mengenai esensi yang telah terbentuk dari benda tersebut. Sekilas hal tersebut mirip dengan pemikiran René Descartes yang mengatakan esensi hanya dapat disahkan dengan eksistensi. Namun berbeda dengan Descartes yang mengatakan bahwa pikiran adalah segalanya yang mengesahkan suatu esensi seperti kutipan terkenal miliknya. Yang berkata bahwa aku berpikir maka aku ada. Lucy menarik hal tersebut jauh lebih dalam yang mungkin akan sangat menarik jika dibahas, yaitu waktu. Baginya ada hal lain yang mengesahkan sebuah pikiran atau otak untuk membentuk penilaian mengenai sebuah esensi, yaitu waktu. Waktu melegitimasi sebuah sel atau materi untuk saling bertukar informasi mengenai pembentukan sebuah penilaian yang kemudian dapat disahkan oleh pikiran. Lucy memberi contoh terakhir dengan rekaman mobil yang bergerak dengan kecepatan tak terhingga, hingga mobil itu hilang. Lalu dirinya bertanya, apa yang dapat membuktikan bahwa mobil itu masih ada di sana? Lalu Lucy menjawab, jawabannya adalah waktu, waktu adalah kuncinya. Saat materi tak mampu lagi melegitimasi sebuah esensi atau eksistensi, maka waktu selalu dapat mengesahkan sebuah hal yang terjadi. Seperti lembar kertas yang luasnya tak terhingga dan apapun dapat manusia coretkan di kertas tersebut. Begitulah waktu menjadi sebuah wadah untuk sebuah materi yang dapat membentuk atau terbentuk menjadi apa saja. Oke, saya kira itu dulu untuk saat ini karena konteks yang sedang kita bahas mengenai film Lucy, jadi saya tidak dapat mengikut sertakan teori saya karena dapat keluar dari konteks pembahasan. Dan justru akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat amat panjang. Saya kira itu untuk saat ini, terima kasih untuk kalian yang sudah setia melihat dan memperhatikan channel ini, walaupun dengan kenyataan 4 bulan ini akan sangat sulit bagi saya mengejar monetisasi. Eh, monetis... ya intinya itu. Setidaknya saya sudah berusaha dan jika memang suatu saat nanti channel ini benar-benar gagal berkembang, yang saya tak akan pernah melupakan kalian. Sampai jumpa.